Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai mengingatkan beberapa hal dan juga akan menjelaskan sesi yang biasanya yang sudah berlalu ya dua pekan bersama saya di fase case study ini kita ngapain? Kita akan diskusi dan juga klarifikasi mengenai apa yang akan kalian lakukan begitu di fase ini. Termasuk jika kalian ada pertanyaan mengenai fase sebelumnya akan ingin bertanya tentang sesuatu hal, ingin mengklarifikasi rubrik itu semua bisa kalian lakukan di sesi sinkronus dengan dosen. Yang sudah-sudah kita tidak akan makan banyak waktu ya, maksimum satu jam sebetulnya untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya mulai silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu atau klarifikasi mengenai case study fase satu. Yang sudah selesai dan sudah submit semua, Alhamdulillah tinggal menyiapkan fase video dan juga feedback untuk kelompok lain. Oke, ada yang mau di klarifikasi dari pelaksanaan fase satu? Silahkan, kalau ada yang mau di klarifikasi di fase satu. Pokoknya ya, Alhamdulillah nggak ada yang bolong. Sudah mengumpulkan 71 kelompok, walaupun memang mungkin kontribusi masing-masing anggota di kelompok mungkin tidak sama ya. Pokoknya saya harap kalian mengisi peer review dengan objektif. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya atau klarifikasi, kalau di tengah jalan ada yang mau ditanyakan, silahkan open mic ataupun chat ya. Saya set chatnya dulu supaya everyone. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjut ke fase dua, saya mau mengingatkan dulu di fase satu. Alhamdulillah sudah selesai bagian pertama. Tapi saya mau mengingatkan seperti ini. Jadi di fase satu itu, yang diminta untuk dikumpulkan kan, slide presentasi ya, dan transkrip wawancara beserta video presentasi dengan slide tersebut. Tidak diminta dokumen laporan. Saya sudah mengingatkan di dua kelas yang lain, saya hanya mau mengingatkan bahwa fase empat, di mana deliverables-nya adalah dokumen laporan dari fase satu sampai fase tiga, itu saya mau mengingatkan durasinya hanya dua hari. Fase empat mungkin kalian bisa lihat lagi, scroll down case study-nya. Ini bagian sini. Deadline fase tiga itu Jumat 9 Desember, dan fase empat sudah 13 Desember deadline-nya. Jadi cuma dua hari, Senin dan Selasa. Empat hari kalau misalkan weekend-nya mau dihitung. Di fase empat itu kalian tidak melakukan tambahan pekerjaan aktivitas lagi, begitu ya tidak melakukan analisis lagi, tapi di fase empat itu kalian diminta untuk menuliskan, mengumpulkan laporan dalam bentuk dokumen, word dokumen, dari apa-apa yang sudah kalian kerjakan di fase satu sampai fase tiga. Nah, jadi saya sangat menyarankan, tolong, walaupun di tiap fase, fase satu, fase dua, fase tiga, itu tidak diminta untuk mengumpulkan laporan dalam bentuk word dokumen, tidak dimintakan ya, dalam bentuk word dokumen yang dimintanya, slide presentasi, sebaiknya dicicil, dikerjakan. Jadi di fase satu sudah selesai, silahkan bikin laporannya dalam bentuk word dokumen, tapi tidak perlu dikumpulkan. Keep untuk mencicil di fase empat nanti. Jadi di fase empat tidak perlu, tidak perlu menulis lagi, tinggal dikompilasi saja. Nah, ini saran saja, silahkan untuk memudahkan kalian. Karena di fase empat, deadline itu 4 hari menjelang uas. Tanggal 14 Desember-nya itu hari ini tidak uas. Jadi pasti kalian sudah kepikiran yang lain. Kalau tidak dicicil, pengerjaan fase satu, fase tiga, pasti keteteran ada di akhir. Saya mau mengingatkan itu. Kemudian, fase satu yang belum selesai adalah video, video presentasi. Saya lihat baru tiga kelompok, baru tiga kelompok yang posting, silahkan walaupun dikasih. dikasih jeda sampai hari Rabu ya, kalau nggak salah ya. Itu silahkan untuk, silahkan untuk dikerjakan. Termasuk juga bagi yang ingin memberikan feedback. Nah, semakin cepat kalian memposting video presentasi kalian, itu akan memudahkan kelompok yang kebagian nge-review kalian. Kalau ditunda-tunda sampai hari Rabu, berarti yang kebagian nge-review, baru bisa nge-review hari Rabu malam. Atau hari Kamis mungkin begitu ya. Sementara deadline untuk memberi review adalah hari Jumat. Jadi, mepet banget. Tolong bantulah ya, apa namanya, teman-teman kalian di grup lain. Apalagi di fase satu yang belum selesai, saya juga menerima laporan di fase satu adanya mengalami perubahan klien. Ini silahkan ya, kalau ada yang mengalami lagi, baru salah satu kelompok sih yang lapor bahwa mengalami perubahan klien dari fase satu ke fase dua. Kenapa? Karena satu dan lain hal, di fase satu sudah nge-reviewkan, tapi harus berubah untuk fase dua. Ini saya izinkan, tapi tolong sampaikan ya ke Asdos ataupun ke saya. Ada kasus yang kayak gitu. Jadi, ya tidak bisa saya apa-apain lagi gitu kan. Sementara untuk yang salah, disubmit aja dulu untuk fase satu. Mungkin nilainya jadi nggak maksimal, tapi nggak masalah. Tapi nanti pas fase dua ternyata berubah kliennya, melakukan tahapan wawancara lagi, ya nggak apa-apa. For the shape of solution, apa namanya, packet riser simulation, ya nggak apa-apa yang baru. Tapi yang lamanya, tetap disubmit. Itu beberapa yang muncul di dua kelas yang sebelumnya. Silahkan kalau ada yang mau diklarifikasi, ditanyakan. Mungkin ada muncul isu lain dari kelas A. Kita bisa address di sini. Kalau ada, silahkan. Kemudian di fase satu yang tersisa, apalagi peer review. Satu lagi peer review. Formnya sudah disiapkan. Silahkan diisi dengan seobjektif mungkin. Di beberapa, oh iya, model peer review ini kan sudah digunakan di kelas sebelah, di jarakom untuk beberapa tugas assignment 3 dan assignment 4. Salah satu yang jadi masalah adalah ada kelompok yang tidak mengisi semuanya. Jadi anggotanya tiga orang, tapi yang mengisi cuma satu atau dua. Tolong kalian kerjasama dengan teman sekelompok kalian, saling mengingatkan untuk segera mengisi. Kenapa? Karena nanti poinnya yang akan direkap oleh ASDOS itu apa adanya. Kan aturannya, kalau nggak salah peer review itu tiap orang dikasih 100 poin untuk dibagi-bagi ke seluruh anggota kelompok. Misalkan kalian, oke fair aja deh, 50-50 gitu ya. Ngasih ke B 50, ngasih ke C 50. B nerima 50, C nerima 50. Tapi ternyata C nggak ngisi. C nggak ngisi. Berarti B cuma dapat 50 kan? Karena C nggak ngisi. Jadi, akan ada resiko gitu ya. Akan ada resiko ketika teman sekelompok kalian tidak kooperatif. Tidak cepat mengisi dan lain sebagainya. Jadi, kesadaran untuk saling mengingatkan di internal kelompok itu juga menjadi penting. supaya tidak merugikan kelompok kelompoknya yang lain. Tolong itu diperhatikan. Ada lagi nggak fase satu yang masih mengganjal atau tidak ada? Nanti dua sesi berikutnya. Saya akan, pertama, saya akan minta mungkin ada satu atau dua kelompok yang punya pengalaman menarik begitu dalam selama fase satu. Terus dalam wawancara dan untuk berbagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Zuhal. Berarti isi dua rekan saja, betul, maksimal hanya tiga anggota. Betul. Jadi, pokoknya kalian dikasih poin seratus, silakan bagi. Kalau ada yang, kalau nggak ada yang tiga juga. Kalau kelasnya, saya lupa ya. Tapi pokoknya ada kelas yang dapat kelompoknya empat orang. Kalau yang cuma tiga, yaudah berarti cuma dibagi dua. Berarti mungkin lima puluh, lima puluh. Tapi kalau ada yang empat kelompoknya, ya accordingly aja, seratusnya. Jadi mungkin tiga puluh, tiga puluh, empat puluh. Atau tiga-tiga, tiga-tiga, tiga-empat. Kayak gitu aja aturannya. Jadi, dengan begitu, kalau misalkan semuanya fair, semuanya kontribusi dengan baik, ya masing-masing kelompok akan dapat persentase antara sembilan puluh lima sampai seratus persen. Tapi kalau ada satu yang nggak ngisi, hilang pastikan poinnya, nggak sembilan puluh lima persen. Jadi, sembilan puluh lima persen itu nanti dikalikan dengan nilai nilai untuk hasil kelompoknya. Ya, tolong saling mengingatkan. Ini saya kasih contoh. Misalkan, Asdo sudah meriksa ya nilai kerjaan kelompoknya. Dapat nilai sembilan puluh. Eh, di kelompok tersebut yang ngisi cuma dua orang. Yang ngisi cuma dua orang. Yang ngisi peer review cuma dua orang. Berarti kan dia akan dapat, let's say fair gitu ya, masing-masing dapat ngebagi lima puluh ke dua teman. Berarti dua orang itu yang ngisi peer review cuma dapat poin lima puluh persen kan ya. Karena yang satu lagi harusnya ngisi lima puluh persen juga, tapi dia nggak ngisi. Ini 0,5 begitu ya, kali sembilan puluh. Jadi tolong saling mengingatkan. Saya kira Asdo akan ngejar. Maksudnya yang belum mengisi dikasih kesempatan untuk mengisi. Tapi jangan berharap akan dikejar sampai benar-benar mengisi-isi semua. Karena itu tanggung jawab kalian sebagai teman sekelompoknya untuk mengingatkan teman kalian yang belum mengisi. Oke. Ada. Ya, terima kasih itu atas pertanyaannya. Zuhal, ya kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi fase satu saya mau finalisasi dulu di case tadi satu ya. Fase satu. Nanti fase dua kita akan pindah ke saya akan merimain ulang ekspektasi pada fase dua. Termasuk juga rubrik di fase dua. dan satu lagi adalah suplemen tambahan yang sudah disiapkan as dos untuk membantu kalian mengerjakan fase dua. Oke. Sebelum pindah ke fase dua saya mau selesaikan dulu di fase satu. Ada lagi yang mau ditanyakan diklarifikasi di fase satu? Silahkan kalau ada yang mau masih mau diklarifikasi di fase satu. Kalau tidak ada saya mungkin akan minta dua kelompok yang mau berbagi proses yang sudah kalian jalani selama fase satu. Kira-kira mungkin yang menariknya apa? Apa hal menarik yang kalian temui ketika misalkan let's say mewawancari klien atau apapun itu gitu ya. Hal yang mungkin menarik untuk dibagikan teman-teman kalian ini. Oke. Silahkan ada yang mau volunteer? Berbagi apa yang sudah mungkin lebih tepatnya lebih ke apa ya ini ya apa namanya lesson learn apa yang bisa kalian ambil ketika mengerjakan mengerjakan ada yang mau volunteer? Ini kalau enggak ada nanti saya tunjuk saya lihat siapa klien yang menarik ya. Mana? Oke. Silahkan kalau ada yang mau volunteer dulu boleh saya persilahkan apa hal menarik yang sudah kalian temukan kita menggirjakan fase satu. Karena fase satu kan banyak ketemu klien ya. jadi kayaknya banyak yang bisa diceritakan. Oke. Ini agak hujan suara hujannya agak risik-risik banget. Oke. Siapa nih yang mau berbagi? Kelas A menarik ya. Ada apa lagi nih? fase dari sini sampai sini. Oke. Ada yang kementerian, kemudian ada yang perusahaan besar, bahkan provider juga. Begitu ya. ruang jaringan. Ada sekolah, saya lihat. Oke. Ada yang mau ini gak? Ada yang mau ada yang mau share gak? Ini diantara diantara 22 kelompok di kelas A. Ayo. Pasti ada yang menarik lah. Bisa kita jadikan lesson learn. Oke. Atau mungkin gini. Ada yang ketemu kliennya yang minim banget informasi yang diperoleh. Karena either memang organisasinya saat itu masih relatif belum menghadapi teknologi dengan apa namanya optimal. Atau kebetulan narasumber yang ditunjuk untuk mau diwawancari oleh kalian itu sebetulnya bukan orang teknikal gitu ya. Yang gak ngerti gitu. Gak ngerti infrastruktur jaringan sama sekali. Jadi mungkin bisa jelasin perusahaannya secara umum tapi ketika ditanya mengenai asa yang lebih teknis mungkin tidak tidak paham. Karena memang bukan orang yang bukan engineer yang saya pengen tahu cerita yang itu sama mungkin yang kedua saya pengen tahu apakah ada yang ketika wawancara orangnya memang expected banget. Kalian berharap dapat jawaban tersebut dia ngasih dan dia faham. Silahkan. Ada yang ketemu klien yang antara dua sisi itu gak? Yang ekstrim kanan sama ekstrim kiri yang kalian tuh yang ekstrim kanan tuh yang gak effort apa-apa gitu ya kamu dapetin jawaban yang benar-benar diharapkan karena memang orangnya faham dan memang mudah dan di sisi lain yang sebaliknya sulit sekali karena mungkin organisasinya yang masih belum mature technological adoption nya belum mature atau memang orangnya kebetulan mungkin orang yang tepat yang diwawancara. Ada yang mau volunteer gak? Di antara dua itu atau case yang lain juga boleh kalau kalian menarik untuk dibagikan. Silahkan ada gak? Nih yang mau volunteer duluan saya minta volunteer duluan sebelum nanti saya tunjuk kalau gak ada ada yang mau volunteer duluan? Oke, kalau gitu saya persumpet lagi deh ini saya pengen dengar kelompok yang kebetulan dapet sekolah ini gak banyak nih pilihannya nih satu dua satu dua tiga empat lima ada lima kelompok nih yang kebagian sekolah ada hal menarik gak ketika kalian wawancara klien yang berupa sekolah ini ada apa-apa dam-dam ente kadang-kadang ente jarkom siu jarkom dat pasti nilai A ini siapa-siapa antara lima kelompok ini ada yang mau share gak apa yang kalian dapat ketika mau wawancarai klien yang tipenya sekolah apakah sesuai dengan harapan ada di sisi yang kanan atau justru ada di sisi yang kiri gitu karena ternyata gak banyak yang bisa digali gitu dari klien yang berupa sekolah saya siapa nih yang perwakilan satu kelompok aja dari lima kelompok yang kebetulan dapatnya kliennya sekolah mungkin dari apa-apa ada yang bisa di-share iya pak suara saya terdengar gak pak Aslan Aslan gimana Mungkin kalau pas kita wawancara live school kebetulan Alhamdulillah kita dapat narasumber yang emang ngerti teknisnya gitu yang kayak dari pihak pengembang infrastruktur jaringan di live schoolnya juga gitu sih pak dan sebenarnya kita menghubunginya kepala sekolahnya tapi pas kita wawancara itu kepala sekolahnya didampingi sama pihak yang ngembangin infrastruktur jaringan yang kayak orang TI-nya di sana di live school gitu sih pak posisi apa apa namanya staff gitu staff IT atau guru IT yang kebetulan ditugaskan staff IT sih pak dan emang beliau kayak benar-benar apa ya udah 8 tahun di live school dan mulai dari awal perkembangan buat ngeanalisis si jaringan live school ini sampai yang sekarang udah lebih stabil itu beliau ada di semua prosesnya gitu sih pak jadi kayak alhamdulillah kita bisa menggali cukup banyak informasi dari perkembangan jaringan infrastrukturnya live school yang dari dari mungkin 5 tahun sebelum ini sampai yang saat ini yang udah lebih stabil dan lebih baik itu sih pak oke terima kasih Alma dari apa-apa yang dapet sekolah ini kayaknya lihat sekolahnya sekolah gede semua sih ada yang dapet di apa spektrum yang lain yang tipenya sekolah susunan gitu atau memang bagus semua nih karena saya lihat memang sekolahnya sekolah besar semua sih ini oke itu dari Alma tadi ya dan tim apa-apa yang melawan cari SMP live school oke itu yang mungkin positif ya berarti pengalaman positif saya pengen tahu ada yang punya pengalaman negatif maksudnya ya either mungkin pengalaman negatif non-teknis ketika menghubungi mempunyai chart lain ataupun pengalaman yang kurang oke ketika ternyata jawaban yang diharapkan itu tidak muncul tidak didapatkan dari proses wawancara terlepas dari tiput lainnya apa ada yang punya pengalaman kayak gitu tidak apa-apa kalau ada punya pengalaman kayak gitu silahkan di-share biar kita bisa apa namanya let's say nanti kalian sudah ketika sudah lulus kemudian ada di posisi konsultan begitu ya kerjaannya memang menggali requirement mengalami kebutuhan dan lain sebagainya kalian bisa punya strategi khusus kalau ketemu klien yang model ya let's say tidak kooperatif begitu ya ada gak nih yang dapat kliennya kurang kooperatif kurang kooperatif dari sisi jawaban terutama sehingga jawaban yang didapat sebetulnya bukan sesuatu yang kalian harapkan jadinya kalian harus misalkan nambahin asumsi macam-macam dan seterusnya ada gak nih yang model kayak gitu kalau gak ada saya ini deh saya pengen highlight kelompok-kelompok yang dapat klien yang saya anggap kliennya lumayan gede gitu ya ini klien yang besar tapi saya gak tahu nih mungkin kalian bisa jelaskan apakah itungannya besar atau gak besar misalkan dua aja nih saya dua ASDF saya tahu ASDF ASDF kan anak 2018 kan ya kalau ASDF ini saya mau highlight dua yang dapat Transvision sama dapat Indosa ada yang mau share atau mungkin dua-duanya share kenapa saya minta share karena ini saya anggap kliennya besar apakah ketika proses memencara kalian mendapatkan informasi dengan skup yang cukup besar juga atau dari awal kalian sudah minta narasumber untuk menyempitkan skupnya sehingga yang kalian kaji itu gak semuanya gitu tapi entah sebagian kecil aja gitu dari skup perusahaan siapa nih dari Jekomdat sama Mabes ada yang mau share yang dapat di Transvision sama yang di Indosat Amelia atau Steven atau kelompoknya yang lain ada yang mau share iya silahkan kamu dari Mabes iya Mabes silahkan gimana pengalaman ketika kemarin wawancara itu kalau pengalaman dari awal wawancara sudah minta gitu Pak untuk dapat permasalahan yang skupnya kecil gimana boleh dijelasin jadi gimana jadi kami minta satu skup yang kecil itu ada problemnya jadi problemnya itu gimana caranya membuat sistem yang untuk memonitoring kehadiran efektivitas kerja bagi karyawan yang bekerja gitu Pak jadi kayak sistem monitoring namanya digi office gitu Pak di Indosat jadi bukan wawancara bisnis core bisnis Indosat ya tapi untuk keperluan internal ya iya Pak oke gimana menurut kamu ketika dan tim ketika wawancara narasumber dari Indosat apakah yang dikasih itu narasumber yang memang benar-benarnya harusnya ngerti orang Indosat tapi gak tau juga dapetnya menurut kamu narasumber yang tipunya gimana kebetulan dapetnya enak Pak jadi privilege banget effortless jadi kayak udah dapet langsung gitu jawabannya apa yang diminta Pak jadi jelas gitu ini engineer atau someone di HRD atau gimana kan ngurusin ini ya ngurusin apa namanya efektivitas monitoring karyawan dapetnya engineer Indosat atau orang HRD kalau di posisinya dia di hyperscaler Pak oh orang engineer ya mestinya ya oke mungkin kalau misalkan kalian ketemunya engineer mestinya sih akan lebih mudah gitu ya tapi kalau orang oke terima kasih Steven dari dari J.com.dat ada yang mau berbagi dapet transmission yang mirip dengan Mabes atau gimana atau lain lagi di transmission apa yang kalian berhasil gali ya Pak saya dari J.com.dat kalau yang sudah kami dapat sih jadi jaringannya itu masih belum sesuai dengan visi perusahaannya saat ini karena kan ada perubahan visi gitu tadinya mereka hanya mereka tidak ada yang buat televisi yang bisa dipakai oleh pengguna jadi kan sekarang bisa televisi berbayar nah dulu tuh mereka belum ada jadi sekarang jaringannya belum bisa mengakomodasi visi yang baru ini jadi sekarang mereka mau mengganti gitu sih Pak oke 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 kayaknya menarik ya nanti kita lihat hasil visi yang kamu dapat di fase oke terima kasih ini fase pertama bagian satu dari sesi perkulian kita mudah-mudahan fase satu fase satu identifikasi kebutuhan ini adalah core apa namanya core kompetensinya kalian sebagai mahasiswa informasi regardless nanti apapun hal teknis yang akan dijadikan solusi fase satu ini membutuhkan skill-skill dan kompetensi yang harusnya sudah kalian pelajari begitu ya diproduksi informasi entah mungkin nyambung semua kalian kombistek begitu dari awal PPSI dan sebagainya sampai sekarang ini bagaimana kalian bisa menggali informasi dari klien kemudian mencatat hal-hal teknis maupun non-teknis begitu ya yang harus kalian analisis untuk dikasih ke tim lain gitu ya di belakang di belakang konsultan kalau di kalau di Pusulukom juga di Pusulukom sebenarnya ada konsultan ya tapi yang engineer kemudian developernya kan di belakang jadi yang menerima informasi bukan dari klien langsung tapi dari tim konsultan nah bagaimana kalian bisa menulis itu menulis requirement ataupun problems yang dimiliki klien sedemikian sehingga tim engineer atau developer atau siapapun itu di belakang tim konsultan yang gak hadapan langsung sama klien bisa memahami dan menerjemahkan jadi solusi nah tapi kalau di tugas ini kalian ngerjain semua gitu end to end dari rumpulin langsung ketemu klien sampai jadi solusi gitu itu kalian ngerjain semua sendiri tapi kalau nanti kalau udah kerja di konsultan konsultan kayak apa misalnya siapa tuh teman saya ada yang di Ascentur jaman dulu ya jaman saya ketika jaman saya lulus kuliah tahun 2010 2011 itu yang keren itu adalah setelah lulus kerja di konsultan kayak Ascentur McKinsey gitu ya perusahaan-perusahaan kayak gitu PWC Pricewaterhouse Cooper model-model begitu jaman dulu kalau sekarang udah gak tahu kalau sekarang saya lihat anak-anak itu setelah lulus yang keren tuh ya kerja sebagai engineer atau developer begitu di startup kayaknya lebih keren tapi jaman saya dulu enggak gitu jaman saya dulu modelnya kayak gitu soalnya kalau jaman dulu jaman saya kalau kerja jadi engineer atau developer di perusahaan-perusahaan yang gede gitu multinational corporation ataupun BUMN dan lain sebagainya itu kerjaannya tuh kebanyakan BAU gitu business as usual gitu enggak ada hal baru karena biasanya informasinya dikasih dari vendor cuma maintenance dan sebagainya jadi lebih keren tuh jadi konsultan jadi kalau sekarang enggak memang beda ceritanya saya enggak tahu posisi konsultan apakah masih menarik minat kalian atau menggiurkan kalian gitu atau tidak gitu yang sekarang yang pasti sih memang jadi startup sebagai tim teknis langsung memang udah menarik itu mungkin bisa kalian experience langsung di tugas case tadi oke itu untuk fase 1 oke so far itu fase 1 mudah-mudahan oke semuanya aman clear dan silahkan silahkan selesaikan 2 task lagi ya untuk fase 1 task pertama adalah video karena baru 3 kelompok baru 3 kelompok yang submit 3 belum belum ada lagi yang lain dan task terakhir adalah memberikan feedback sesuai dengan daftar yang ada disitu siapa yang mau ngasih siapa yang wajib ngasih feedback silahkan kasih feedback kalau tidak wajib mau ngasih feedback ke kelompok lain itu juga enggak bisa ya itu 2 task terakhir yang wajib kalian lakukan di fase 1 task ketiga yang tidak wajib ya ini kalian terserah mau memilih untuk mengerjakan atau tidak silahkan cicil laporannya dalam bentuk word document enggak diminta dan enggak ada yang marahin kalian juga gitu ya cuma akan membantu nanti kalau udah fase 1 oke itu sudah kalau sudah kita pindah ke fase 2 fase 2 oke fase 1 udah lewat nah fase 2 ini adalah kalian kalian kalau dari dunia nyata gitu ya kalau jadi konsultan setelah ngumpulin requirement ngumpulin problems dari klien jadi tempat curhatnya klien gitu ya klien ngomong apa saya pengen begini begini begitu begitu kalian diminta untuk menerjemahkan itu ke ke tim engineer yang di belakang atau tim developer begitu di belakang kebetulan ini kalian kan yang ngerjain sendiri oke dalam konteks sistem dalam konteks infrastruktur enggak cuma jaringan aja ya yang lain juga misalkan kayak deployment server di startup atau di marketplace sekarang saya yang ngebimbing beberapa mahasiswa yang magang di marketplace gitu ya sofi dan sebagainya terus beberapa come up dengan topik TA yang ada hubungannya dalam konteks infrastruktur jaringan maupun lainnya server dan lain sebagainya problem yang sering muncul adalah mengenai skalabilitas gitu misalkan wah ini gimana nih supaya bisa melayani 1 juta user pada satu waktu dan lain sebagainya gitu kan artinya solusi yang harus dibangun itu adalah solusi yang sifatnya besar masif gitu ya sifatnya besar dan gak boleh failed gitu karena kalau failed wah bagaimana diharapkan sistemnya bisa melayani 1 juta user pada suatu waktu tertentu gitu ya ternyata gak bisa padahal udah dirilis jadi khusus untuk konsultan engineer maupun peneliti di bidang systems kayak kuliah ini begitu yang saya ajar dan juga saya Pak Ari juga salah satu pendekatan metode supaya solusi yang diusulkan itu gak perlu ada adjustment atau revisi yang terlalu beresiko begitu kan atau kalau software developer tuh kalau bikin aplikasi mau ada update gitu ya mau ada update sebelum dilempar ke server production itu mesti dites dulu kan di staging server gimana caranya tuh proses itu supaya gak makan resiko gak beresiko gitu kalau ternyata aplikasinya crash tidak beresiko dan lain sebagainya salah satu pendekatan di luar pendekatan lain ada pendekatan lain juga ada ini salah satu pendekatan yang biasanya dipakai adalah dengan menggunakan simulasi jadi kalau kalian mengusulkan ngancangan sistem yang sangat besar pasti ditanya coba simulasiin dulu coba simulasiin dulu valid gak solusi yang kalian usulkan kurang lebih kayak gitu inilah yang akan kita lakukan di fase dua jadi di fase satu kalian udah ngumpulin analisis kebutuhan analisis permasalahan sebelum nyampe ke solusi beneran yang harus diimplementasi kalian harus pastikan bahwa solusi nanti yang kalian usulkan itu adalah solusi yang valid solusi yang legit bisa bekerja dengan baik dalam konteks jaringan kita akan coba simulasikan sesuai dengan yang sudah kalian pelajari di worksheet satu maupun worksheet lima kita akan mensimulasikan keadaan solusi jaringan infrastruktur jaringan dengan menggunakan paket tracer paket tracer ini memang Cisco based saya tahu ini bukan hal yang baik karena ini kan lock ke satu teknologi tapi tidak apa-apa ini cuma ada tools yang bisa kita gunakan dan cukup representatif jadi fokus di fase dua ini adalah bagaimana kalian dapat mensimulasikan usulan solusi yang mau diajukan jadi ada beberapa aspek yang dinilai seperti biasa kalau kalian fokus ke rubrik yang dikasih di setiap fase rubrik utamanya itu sebetulnya tiga yang tengah nomor dua nomor tiga nomor empat itu rubrik utama rubrik pertama itu bridging ke tugas di fase sebelumnya dan rubrik terakhir itu feedback aja jadi kita lihat rubriknya ada lima yang pertama pemetaan masalah kerancangan solusi ini bridging dari fase sebelumnya fase sebelumnya kalian sudah berhasil melakukan analisis masalah sekarang kalian harus petakan masalah tersebut menjadi rancangan solusi kurang lebih se-simple nya beginilah kalian nemu masalah A kemudian kalian rancang solusinya A aksen dan harus nyambut tapi kan itu baru usulan solusi aja setelah itu selesai semuanya dipetakan rancangan solusi kemudian kalian diminta untuk mensimulasikan usulan solusi tersebut jadi tiga komponen utamanya satu perancangan topologi jaringan kalian rancang topologi jaringan sesuai dengan pemetaan masalah dari apa namanya yang sudah dilakukan setelah ada usulan topologi jaringan kalian harus melakukan simulasi bagaimana skenario apa saja yang perlu disimulasikan bisnis proses kamu simulasikan misalkan ada bisnis proses yang seharusnya di cover oleh sistem infrastruktur yang kalian gunakan misalkan deployment programmer bekerja kemudian dia harus mendeploy di server posisi servernya dimana posisi programmernya ada dimana apakah perlu ada koneksi private virtual network PVN atau gampang gampang saja karena server dan clientnya ada di subnet yang sama di internal saja atau bagaimana itu kan salah satu bisnis proses itu coba kalian jadikan salah satu skenario simulasi bisnis prosesnya beda-beda sekolah mungkin salah satu bisnis prosesnya adalah misalkan ujian ujian berbasis komputer sementara kan kalau gak salah ujian nasional doang berbasis komputer saya gak tau mungkin quiz ataupun ujian semesteran juga pakai komputer kayak di Facilcom gitu ya kayak kita di scale atau bagaimana itu bisa kalian simulasikan sebagai salah satu skenario kalau misalkan di sekolah ada bisnis proses lakukan ujian dengan komputer begitu berbasis komputer mestinya kalian bisa mikir beberapa skenario skenario pertama misalkan oke semua siswa ada di sekolah pakai komputer yang ada di sekolah mengakses LMS misalkan gitu ya berarti kalau konteksnya kayak gitu LMS itu model sebaiknya di deploy di internal skol aja karena kan akses di internal sehingga pasti lebih cepat gak akan ada bottleneck akses internet karena basically gak akses internet nah itu contoh salah satu menyusun skenario atau yang lainnya silahkan kalian define bisnis proses yang memang sudah kalian dapat di kelas satu dan itu ternyata bermasalah saat ini kemudian di rancang skenario kurang lebih contohnya kayak gitu saya gak bisa ngasih yang spesifik banget karena kalian beda-beda begitu kan klien jadi gak bisa spesifik kemudian yang ketiga adalah menganalisis hasil simulasi sudah disimulasikan hasilnya bagaimana kalian analisis apakah sudah benar atau belum benar atau bagaimana atau ternyata usulan solusi kalian tidak valid begitu karena ternyata tidak mengimprove apa-apa atau tidak menyelesaikan masalah apa-apa dan lain sebagainya nah ini fase 2 ada pertanyaan di fase 2 rubriknya mudah-mudahan clear nah itu itulah fase 2 ini rada-rada ini juga rada-rada normatif tapi gak apa-apa gak ada masalah nanti yang meriksa setiap komponen itu ada 2 asdos jadi mestinya objektif mayaran diskusi disini kan menyusun pemetaan dengan lengkap dan sistematis itu bedanya dengan cukup lengkap dan sistematis gimana pak saya tidak bisa menjawab itu ini betul-betul subjektifnya yang meriksa nanti asdos lengkap dengan cukup lengkap itu bedanya dimana tapi saya jamin sama lah untuk semua kelompok karena yang meriksa asdos yang sama untuk semua kelompok jadi kalau dapet asdosnya maksudnya kalau kebetulan asdos yang di-assign untuk meriksa komponen satunya pelit nilai ya gak apa-apa semuanya juga nanti dapet nilai yang pelit tapi kalau asdosnya baik nilai ya all good juga karena semuanya dapet bonus nilai ini untuk jadi acuan aja kalau penilaiannya nanti jadi 4 grup dari yang paling bagus sampai yang cukup 60-70 itu masih lulus jadi cukup jadi kalian gak usah khawatir selama kalian selama kalian sudah mengerjakan sudah pasti dapat 60 minimal sudah lulus ada yang mau ditanyakan dari rubrik ini rubrik fase 2 ini masih beberapa file yang diminta sebagai deliverables yang satu laporan sama seperti fase 1 PPT slide apa namanya presentasi yang dikumpulin si pdf tetap ya yang kedua yang diminta juga adalah ada dokumen paket pressernya ada dokumen paket pressernya make sure jalan ya yang dikumpulin adalah versi yang betul yang berjalan karena nanti ASDOS kemungkinan juga akan coba ngeran saya bayangan saya mungkin ASDOS akan nyoba skenario yang udah kalian usulkan maksudnya kalian laporkan skenario kayak gimana ASDOS seharusnya kalau dikasih paket pressernya dia bisa jalanin dan mendapatkan hasil yang sama mestinya begitu jadi kamu harus bisa memastikan itu gimana nih rubrik fase 2 apakah oke pemetaan dari masalah kerancangan pemetaan dari masalah kerancangan solusi perancangan topologi jaringan dengan menggunakan paket presser hasil simulasi jaringan yang sudah dari topologi yang sudah dibangun dengan menggunakan paket presser dan menganalisis hasil simulasi yang sudah dilakukan nah itu yang akan kalian lakukan di fase 2 ada yang belum clear ingin dari fase 2 mungkin requirementnya mungkin apa namanya ekspektasinya belum jelas boleh silahkan kalau ada yang mau di klarifikasi atau ditanyakan mudah-mudahan jelas juga gitu dari tulisannya tapi kalau tidak tidak apa-apa boleh diklarifikasi oke kan oke ya kalau sudah oke tidak ada lagi yang diklarifikasi saya pindah ke modul suplemen ini modul suplemen ini akan dipakai di minggu kemarin minggu ini dan minggu depan kalau misalkan masih dibutuhkan tapi minggu depan akan muncul akan rilis modul yang baru untuk ngerigain fase 3 oke fase 2 oke ya kita ke suplemen ini mungkin pak Ari juga sudah lihatin dokumennya minggu lalu karena sudah dirilis dari minggu lalu tapi ini kurang adalah panduan aja sebetulnya ketika kalian bikin paket karena mungkin worksheet 1 maupun worksheet 5 belum detail banget ngajarin gimana caranya ini suplemen ini mestinya udah lebih detail ini opsional totally opsional mau dikerjakan silahkan enggak juga enggak apa-apa enggak dikumpulin enggak dinilai tapi kalau dikerjain ini insya Allah akan membantu ketika kalian ngerjain fase 2 gitu apa aja sih isinya oke dimulai dari subnetting sebelum pokoknya kalau udah ketemu topologi jaringan ini basic banget ya subnetting saya sebetulnya tidak berharap saya sangat berharap jangan tidak berharap saya sangat berharap seluruh mahasiswa JARCOMDAT ketika lulus setidaknya masalah subnetting dan IP addressing sudah paham sudah oke enggak ada masalah ini ini mudah-mudahan begitu ya jadi semua akan dimulai dari sini dari IP addressing ada yang mau ditanyain dulu mungkin saya perlu apakah saya perlu mereview materi tentang IP addressing atau sudah cukup karena udah berulang-ulang kan keluar juga di UTS kan atau bagaimana biasanya yang di yang diajarin kan dua static subnetting sama VLSN di modul itu enggak akan dibilang secara eksplisit kalau ini dibilang eksplisit ya subnetting VLSN di dunia kerja itu enggak akan dibilang secara eksplisit kamu tuh seru pakai static atau VLSN kamu harus mengidentifikasi itu dari implicitly salah satunya adalah kalau misalkan ternyata yang muncul requirement yang kalian udah gali adalah numbers jumlah end device jumlah end device yang ada kalau udah muncul end device pasti yang ditanya yang diminta adalah VLSN kenapa? karena VLSN itu pendekatan untuk melakukan subnetting berdasarkan kebutuhan jumlah end device pada sebuah jaringan jadi implicitly kalian harus bisa menafsirkan itu kalau static itu kan cuma dibagi menjadi berapa subnet aja enggak peduli berapa jumlah end device yang akan nempel pada subnet tersebut tapi kalau informasi atau kebutuhan yang muncul adalah tolong bagi menjadi dua subnet empat subnet delapan subnet dan seterusnya oke berarti ini implicitly yang diminta adalah menggunakan static subnet itu jangan ragu untuk melakukan asumsi atau untuk mentafsirkan kebutuhan atau requirement tertentu itu enggak ada masalah silahkan itu juga skill penting untuk kalian bisa dilakukan oke bagian pertama selalu itu subnetting mudah-mudahan lancar ya maksudnya mudah-mudahan ngerti semua kalian udah ngerti IP addressing dan subnetting itu kayak gimana buat apa melakukan itu dan seterusnya oke dan ketika kalian ingin bikin simulasi di paket tracer itu juga mesti dilakukan untuk hal yang pertama kali oke yang kedua setelah proses IP addressing dan subnetting sudah difahami kalian akan ketemu dengan istilah berikutnya yang dinamakan dengan DHCP server atau DHCP protokol ini perlu kalian setting juga nanti bagaimana n-device itu bisa memperoleh IP address-nya sudah pasti pakai DHCP karena bukan yang satu lagi yang manual configuration lawan dari DHCP itu kan manual configuration itu udah pasti gak mungkin dilakukan kecuali kalian di rumah sendiri cuma ada 2 n-device 3 n-device pasti manual walaupun di rumah sendiri kalian pakai di home itu udah pakai DHCP connect langsung dapat IP maka benda itu mesti ada DHCP server kemudian settingnya apa bagaimana cara men-setting DHCP server di modul ini dicontohin kemudian apalagi yang muncul di supplement ini benda-benda jangan sampai apa ya router itu yang mana switch itu yang mana access point itu yang mana untuk koneksi antara router dengan router harus pakai kabel yang mana dari router ke switch harus pakai kabel yang mana dari switch ke komputer ke m-device harus pakai kabel yang mana itu beda semua jadi harus harus di review lagi kalau misalkan ada klien yang sudah ngasih spesifikasi alat-alatnya dengan mendetail saya udah lihat soalnya ada beberapa kelompok yang submit bahkan kliennya ngasih tahu router tipe router yang mereka pakai kayak gini tipe switch yang mereka pakai kayak gini tipe access point yang mereka pakai kayak gini silahkan gunakan informasi itu informasi yang kalian dapatkan dari klien kalau enggak karena mungkin kliennya tidak tahu atau mungkin belum pernah lihat barang yang kayak gimana silahkan gunakan benda yang mirip begitu ya fiturnya dengan yang dimiliki oleh paket reser atau yang ada di contoh karena biasanya yang ngebedain antara satu keter dengan keter yang lain itu jumlah colokannya beda jumlah interface-nya ada berapa beda itu aja sih kebanyakan kapasitas bisa menampung sekian kliennya itu beda satu dengan yang lain jadi kalian harus sesuaikan pemilih tepat dalam memilih ini itu juga bagian dari ketepatan kalian dalam merancang terima kasih oke terus ini contoh yang dikasih di suplemen silahkan kalau misalkan model organisasinya gak terlalu besar kebanyakan aktivitasnya dilakukan di internal di internal organisasinya dan dia cukup hanya terkoneksi keluar dengan satu router yaudah berarti butuh satu router aja misalkan tapi mungkin beberapa switch dan lain sebagainya tapi kalau misalkan aktivitasnya melibatkan lebih dari satu cabang melibatkan server yang bisa diakses dari internet maupun dari internet berarti harus di host di luar berarti mestinya akan ada lebih dari satu router atau sistem yang kalian hendak analisis itu adalah sistem yang melibatkan dua atau lebih kantor cabang perusahaan lokasinya berbeda sudah pasti itu akan terkoneksi dengan lebih dari satu router karena harus konek ke internet ini saya dan tim dos tim asus akan mengecek pemahaman kalian mengenai itu dan ketepatan ketika kalian sudah menghasilkan jaringan seperti ini ada yang mau ditanyakan atau klarifikasi mengenai ini topologi kayak gini topologi itu kenapa harus kayak gini atau gimana itu contoh ini simple aja kalau di belakang sebuah router kan router yang bulat kalau di belakang sebuah router itu ada dua switch itu artinya apa kayak ini ini ada dua switch itu maknanya yang router ada dua switch artinya apa di belakang sebuah router ada dua switch ini kayak gambarnya sampai yang ini switch 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 yang ini berarti apa ini adalah dua subnet yang berbeda subnet A subnet B pertanyaan saya ubah boleh gak dalam satu subnet ada dua switch ini agak lain pertanyaan boleh gak dalam satu subnet ada lebih dari satu lebih dari satu switch oke seolah-olah dibalik tapi saya mau ini hal-lain kalau yang digambar ini ada dua switch di belakang router tapi gambarnya kayak gitu menandakan ada dua subnet tapi kalau ditanya boleh gak dalam satu subnet ada lebih dari satu switch oke boleh gak dalam satu subnet ada lebih dari satu switch nah ini gimana nih belum paham atau gimana cari tahu lagi ya langsung nih pelajak lagi topik tentang switch terakhir nah hal-hal kayak gitu hal-hal kayak gitu yang ada di level analisis gitu ya bukan cuma tahu bendanya switch kayak gimana terus ngitung ngitung misi tabel switch tabelnya kayak UTS gak cuma itu kuliah ini tapi kalian mesti tahu kenapa benda itu ada di sana kenapa ada switch di situ kenapa cuma satu kenapa gak lebih dari satu kenapa ada router di situ kenapa gak di sebelah sini dan lain sebagainya nah itu yang 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 ekspektasi yang diharapkan dari kuliah ini nah mudah-mudahan ketika ngerjain ini jadi lebih faham fungsi switch itu apa dan kenapa harus ada di sana gitu tolong itu di review lagi diskusi dengan teman yang lain atau dengan asdos juga boleh ketika ingin melakukan selection kayak gini terus bener-bener mengkonfigurasi langsung ini contoh salah satu benda router yang tipenya 4331 colokannya jadi antara satu kalau kamu lihat router yang lain yang benda yang tipenya lain itu bedanya colokannya doang ada yang punya colokan lebih banyak ada yang punya colokan lebih sedikit gitu oke ini router ini komputer dan device diajarin semuanya ini laptop cara untuk mengkonfigurasi masing-masing device kemudian apa lagi yang dibahas melakukan konfigurasi IP secara static oke kebalikan dari HCP ada itu dibahas juga kemudian end device oke ini server apakah harus static apakah harus DHCP ini kalau bisa tidak hanya sekedar ngikutin disini ada beberapa diskusi yang muncul di kelas jarkom ketika ngerjain topik ini adalah kak ini server mesti static atau DHCP ya settingnya ya ini mesti apa yang dicentang ya nah ini terus nanti as dos akan set out oke itu DHCP oke ini static tapi kalau bisa jangan cuma sekedar tahu kenapa ini yang ini di-tick bukan yang ini tapi harus tahu karena nanti biasanya kalau di-tick satu oh gak jalan tapi kalau diganti eh jalan nah gak cuma sekedar gitu ya tapi harus tahu kenapa bisa jalan kenapa gak jalan oke itu udah lebih detail banget terus ada OSPF ini kalau misalkan melibatkan lebih dari satu router pasti harus ketemu OSPF karena di routernya mesti di-set konfigurasi OSPF tapi kalau enggak perlu OSPF paling kalau routernya cuma satu terus NAT ini juga NAT kalau kasus kalian mesti tahu NAT itu bendanya apa fungsinya buat apa dan case penggunaannya kayak gimana ini simpelnya sih sebetulnya kalau misalkan satu subnet punya dapet satu IP address public aja yang di dalam dapetnya private maka mesti ada NAT atau kalau misalkan case kalian install web server di dalam sebuah subnet dan web server itu dapetnya private IP misalnya setiap NAT juga yang transaksi dari public IP ke private IP oke ini siapkan dipelajari kemudian apa lagi nah ini kalau pakai NAT kemudian apa lagi yang di bahas di sini konfigurasi application layer ini yang wajib karena ini pasti di pasti digunakan di klien manapun saya yakin HTTP dan SMTP oke HTTP sih udah belajar ya kita udah belajar ya SMTP ini buat apa ya ada yang tau gak ini gak diajarin sih memang tapi mestinya kalian mesti tau juga karena ini adalah protokol yang pasti dipakai di kliennya skala apapun gede atau kecil bidang core bisnisnya apapun gitu HTTP pasti dipakai karena internet pasti buat browser mestinya pakai HTTP SMTP ini buat apa buat email mungkin betul buat email pasti kan mana ada klien yang gak pakai email jadi pasti mereka punya mereka punya SMTP server entah pakai provider tapi kalau perusahaan sih enggak ya mestinya mestinya punya sendiri punya sendiri begitu jadi silahkan silahkan uji at least untuk dua protokol ini mungkin ada bisnis proses di klien yang menggunakan protokol yang lain misalkan ada SSH atau ada FTP ya silahkan tapi enggak diajarin kalau dua itu kalian explore sendiri jangan kepaku tapi ya sesuaikanlah dengan bisnis proses klien masing-masing cuma saya mau bilang kalau siapapun kliennya kalau dua yang ini pasti ada SADTP dan SMTP sama dua protokol yang pasti pasti ada oke ini diajarin juga bagaimana cara settingnya kalau misalkan disuruh mau mensimulasikan web server atau email server mail server oke terus itu sudah berikutnya di modul ini juga diajarin uji konektivitas ini review lagi ini uji konektivitas ini merepresentasikan simulasi skenario simulasi yang mesti disusun jadi tidak perlu membuat uji konektivitas yang terlalu banyak tapi kalian harus membuat menyusun skenario uji konektivitas yang sesuai dengan bisnis proses klien kalian jadi bukan banyak nih bukan banyak yang dihitung saya melakukan 10 uji konektivitas tapi gak nyambung semua dengan kebutuhan klien atau dengan bisnis prosesnya klien yang gak dihitung juga tapi kalian bisa menyusun skenario uji konektivitas yang cukup sesuai dengan kebutuhan bisnis proses klien itu yang dihitung ini contoh HTTP misalnya access web misalnya itu contoh aja caranya bagaimana begini caranya kalau ada seperti yang tadi saya bilang kalau ternyata ada bisnis proses yang membutuhkan protokol yang lain silahkan dipelajari sendiri misalkan SSH atau FTP atau lain-lain sudah itu lumayan komprehensif menurut saya modul ini modul ini cukup besar banyak kalau mau dicoba sebaiknya memang kelompok dan durasinya juga lama sampai 2 minggu ke depan karena kan baru 2 minggu lagi kalian diminta untuk ngumpulin fase 2 nah ini kalau misalkan berniat untuk mengerjakan contoh soal untuk dikerjakan juga disediakan ya disediakan kemudian kalian bisa ikuti panduan cara mengerjakannya dengan dengan mengisi tabel-tabel yang ada disini kalau enggak dikerjakan juga enggak apa-apa enggak dinilai juga nah itu untuk modul modul suplemen untuk pakai tracer simulasi apa namanya topologi ada persenanya sampai sini fase 2 silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi atau perlu ditanyakan silahkan disampaikan baik disini maupun di discord saya sih itu aja rencananya hari ini saya cuma mau menyampaikan itu saya menyediakan waktu lebih banyak untuk klarifikasi kalau memang ada tapi kalau tidak ada ya enggak apa-apa mudah-mudahan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan untuk mengerjakan tugas ini sudah cukup kalau itu sudah cukup ya all good begitu saya sangat senang tinggal tunggu aja nanti hasil hasil dari pengerjaan ini itu tahap 2 ada pertanyaan sampai sini ada yang mau diklarifikasi silahkan tidak ada berarti all good semua ya oke kita mudah-mudahan cukup masih ada waktu hari kamis juga ya sesi dengan ASDOS kalau misalkan perlu untuk bertanya mengenai paket tracer lebih lanjut kalian bisa manfaatkan sesi hari kamis dengan ASDOS oke kemudian paling satu lagi terakhir sebelum ditutup saya mau menyampaikan informasi bahwa tanggal 21 minggu depan itu akan ada kuliah tamu untuk mata kuliah jaringan komputer kalian kalian boleh datang silahkan topiknya intro to network virtualization ini gak dibahas di jarum komputer juga sekilas pun enggak gitu tapi ini sangat relevan untuk gak tahu mungkin ada diantara kalian yang ketemu klien kemudian klien tersebut sudah pakai cloud untuk semuanya termasuk untuk networknya itu mungkin juga topiknya namanya network virtualization di GCP ada dan itu akan kalian gunakan nanti di fase 3 tapi yang akan dijadikan materi kuliah minggu depan itu adalah solusi yang dimiliki oleh VMware VMware salah satu provider virtualization yang cukup besar itu aja dari saya saya stop dulu recordingnya selamat menikmati